Bagaimana sikapah al-sunnah menikapi hawaks? Sikapah al-sunnah adalah terikat dengan dalil Sedangkan Nabi SAW mengatakan Allah membenci Tiga perkara Qira waqal Nomor satu yang disebutkan adalah Mengikuti berita hawaks Yang kedua adalah Yaitu menyediakan Menghambur-hamburkan harta Dan yang ketiga adalah Banyak bertanya Atau suka meminta-minta Dan Allah SWT Menyebutkan dalam ayat Al-Quran Jika kalian mendengar berita Dari orang yang fahsik Tabayunlah, klarifikasi Jangan mudah langsung untuk menyebarkannya Apalagi Allah mengingatkan Wala taqfu maalis laka bi'i ilmun Inna sam'a wal-basa wal-fual Jangan mulai Challeng Sub indo by broth3rmax